mengadu nasib dengan keadaan alam menjadi sebuah rutinitas bagi petani mereka pernah gagal tetapi tak pernah menyesal karena dengan itu mereka mampu mengolah lahan untuk terus berbudidaya tanaman halo bose ketemu lagi di channel cerita tani kali ini kita masih di lahan cabai igotavi bersama pak nur waluyo di kecamatan serumbung kabupaten magelang lahan menjadi modal paling penting dalam keberhasilan budidaya cabai selain itu pemilihan benih dan cara budidaya akan menentukan keberhasilan kita akan mengupas semua faktor tersebut untuk menjadi acuan para bose dalam berbudidaya cabai bagaimana cerita lengkapnya? simak video selengkapnya petani itu kan berarti bagaimana kita menghasilkan produk dari sebuah karya kita yang berhubungan langsung dengan tanah karena kita menanam di tanah kan bukan di hidroponik ya itu artinya apa? bahwa paling utama itu ya bagaimana kita membuat tanah membuat tanah kita menjadi subur itu harus bagaimana? karena apa? itu nanti akan berlanjut bagaimana daya dukung daya dukung terhadap komoditas yang kita usahakan itu harus yang kedua pemilihan benih itu sesuatu yang fundamental karena apa? kita salah memilih benih itu kayak orang mencari istri salah betul kalau benih itu kan sebenarnya dengan komponen yang lain itu lebih murah artinya kan hanya sekian persen sekian rupiah dari rupiah yang kita keluarkan katakanlah misalnya begini oh bagaimana kita membuat tanah subur biaya yang banyak kita mengolah lahan bayar juga mahal kan? nah benih ini kalau kita sampai salah memilih benih bermasalah karena apa? kalau misalnya kita menanam cabai katakanlah ini hari ini kan udah jamannya cabai Tavi ya karena apa? kita udah endemik endemik apa-apa? endemik ya? endemik endemik kuning lah kemini kan? itu sekali kita salah udah tanam tiba-tiba kuning itu kan kita udah sia-sia udah nyangkulnya berapa ya kan berapa itu kan kita rugi waktu rugi biaya segala macam nah makanya benih itu menjadi komponen yang yang tidak boleh salah tidak boleh salah hukumnya wajib ain wajib ain? iya jangan sekali salah kalau itu salah masalah kalau itu salah jadi masalah masalah banget taruh lah kalau kita misalnya bicara oh ini pas jadinya salah udah apa-apa ini kalau dalam uang Jowo orang mandi sesok ganti sing mandi loh kalau hari ini kalau misalnya kita benih ya cabut cabut iya kan nah kita kalau sama waktu lagi seperti kita kalau punya istri kan salah kan wah mau dicerai bagaimana kalau gak dicerai udah bagaimana eh sama ini oh gitu iya sama cabut kan begitu eh bukan cabut tarah mana baca jadi kalau kita salah milih benih itu wah itu masalah besar dan itu harus dihindari lah pokoknya hari ini jangan sampai salah benih tuh hubungannya wajib ain jangan salah benih terus yang ketiga tentang penawatan nah penawatan ini hubungannya dengan SDM ya jadi petani seperti di awal saya ngomong petani itu harus banyak belajar gak ada petani yang pinter yang ada petani yang mau belajar dan mau membelajari persoalan artinya mampu mendiagnosa persoalan di lapangan itu artinya misalnya wah tapi saya begini kok oh pertumbuhannya begini kok begini nah ini ini yang membutuhkan apa kejelian jadi artinya apa perawatan itu juga menjadi satu paket dari tadi tersebut bagaimana kita keluar lahan bagaimana kita memilih benda yang berkualitas bagaimana kita merawat gitu karena apa kalau merawat itu kalau ngawur-ngawur saja ya juga gak berhasil ya kan itu satu paket tiga tripartit ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh lepas iya tidak boleh lepas nah itu artinya apa makanya saya sering kalau dengan teman-teman ya saya sering teman-teman saya bahkan saya punya semacam sekolah pembelajar masyarakat yang mengedukasi bagaimana agar petani-petani itu bisa belajar bagaimana cara merawat tanaman bagaimana mendiak usaha persoalan kan kalau kita bicara tentang perawatan tanaman itu kenapa harus dirawat kan kita akan menunggu pertumbuhan nah selama masa pertumbuhan itu kan berarti ada persoalan apakah itu hama atau penyakit nah itu membutuhkan apa? ketepatan ini kan kena hama apa kena penyakit apa harus tepat kalau gak tepat juga sia-sia buang-buang duit nah itu butuh hama petani yang mau belajar kalau gak mau belajar ya sudah tadi poinnya tiga pertama olah-olahan dulu pengelahan benih ya yang sudah tahan virus ya harus hukumnya wajib baik benih tahan virus kita ada igotavi ya Pak ya ada igotavi sama siostavi iya contohnya ini ya bos ini siostavi nya siostavi terus yang cabai di kita ini cabai igotavi nah itu penting karena sekarang udah apa ya trendnya ketahan virus ya ketiga ke perawatan ya atau teknis budidaya nah langsung kita ngomong teknis budidaya dulu deh Pak pengelaman Pak Nur iya Pak Nur pernah nanem cabai igotavi atau siostavi gak Pak? nanem? bahkan ini juga saya pernah nanem iya itu gimana Pak untuk teknis budidayanya kalau tavi sama non-tavi itu nanti gimana dari mulai apa namanya ya pemupukan dulu deh Pak monggo dari awal iya jadi begini memang di dunia ini pasti ada kurang lebih ya kalau yang tavi kelebihannya satu dia jelas tidak akan kena virus khususnya lumini biasanya tanaman yang tavi itu kebanyakan tidak tahan layu nah kalau dulu waktu saya belum menggunakan bakteri-bakteri ABCD tadi dengan jamur ABCD biasanya dulu yang penting pokoknya biasanya di ini Pak kadang-kadang di di apa lubang-lubang itu kasih apa delumit delumit ya tujuannya apa harapannya harapannya biar pH-nya naik nah kalau pH-nya naik keasaman turun otomatis tanaman lebih tahan terhadap itu tapi kalau di hari ini karena kalau saya sampaikan kalau sudah bakteri itu masuk dari awal itu insya Allah sudah tidak lari lagi dan itu kan bisa dibuktikan saya ngomong begini karena sudah berkali-kali saya sudah nanamnya gotapu sudah berkali-kali maka tadi tata kelolaannya yang jelas penggunaan pupuk terutama kalau di musim hujan di musim hujan itu kurang penggunaan pupuk nitrogen nah biasanya petani kita itu kan katanya yang biasanya pupuk itu hanya apalan apalagi kita hanya pakai pupuk Indonesia misalnya kita pakai pupuk namanya Ponska yang pupuk berimbang itu ya nah padahal membuat pupuk itu berpikir bahwa petani itu kepingin segera ada perubahan nah sedangkan psikologi petani kalau misalnya ngocor ya itu ngocor kepinginnya hari ini ngocor 5 hari lagi kan sudah kelihatan hijau maka pakai nitrogen nitrogen tinggi nah biasanya Ponska itu nah Ponska itu kalau kita mau jujur coba di cek secara terkala sebenarnya kandungan NPK itu berapa nah itu makanya kalau saya tak sarankan kalau di masa-masa apa ya kayak begini ya jauh lah penggunaan pupuk Ponska segala macam itu harus dikurangi karena apa kalau hujan tinggi nanti mau tidak mau karena nanti usian nitrogennya tinggi pasti ada satu gampang layu yang kedua kalau hujannya terlalu tinggi kelebatan tinggi antraknya saya muncul oh patai ya patai itu patai muncul iya itu patai muncul maka kalau saya di musim hujan katakanlah ini saya menggunakan pupuk sehingga kandungan kaliumnya tinggi gitu dan jangan lupa nanti secara berkala itu di lubang-lubang tanam itu dikocor dengan bakteri yang baik bisa pakai trichoplus atau yang lain terselah yang jelas itu itu di awal tanam ya di awal tanam sampai berjalan udah sampai berjalan sampai berjalan bahkan saya sampai segini masih saya kocor pakai itu juga dia memperbanyak koloni bakteri yang baik tadi itu dengan sendirinya nanti insya Allah tanamannya aman berarti pengupukannya bakteri itu dia apa ya kontinu gitu ya kontinu setiap berapa kalau saya 10 hari sekali 10 hari sekali sampai segini gede ini iya berarti ini juga kontinu ibarat kontinu karena apa nanti begini sebenarnya penggunaan bakteri baik itu kita tidak tidak ada batasan waktu semakin kita semakin kita banyak perbanyak itu insya Allah tanah kita akan sebur kalau tanah kita semakin sebur produktif kita akan tinggi coba kita lihat ini ya ini sudah penting 16 kali 16 kali kan ini masih bagus masih banyak sudah buahnya terus masih bagus ini cabenya keras juga ini menunjukkan apa kalau bakteri terlalu bagus dari suku yang bagus penyerapan nutrisnya juga akan baik dan ini kan juga hujan juga iya hujan apalagi semalam hujan deras ya Pak hampir setiap hari hampir setiap hari sekarang jadi kita cuacanya kalau gini ekstrim Mas Yaakob jadi kalau misalnya kayak kemarin 2 hari panas banget kan panas banget 2 hari itu tiba-tiba malam tadi jam 7 hujan sampai jam enggak lama sih sampai jam 9 mungkin itu lalu biasa terus ya karena di dasarnya tanahnya udah bagus bakteri-nya juga baik yang banyak layunya pun bisa tahan bisa ditekan baik menarik Pak lanjut Pak tadi soal pengubukannya ini sekarang saya pengen tahu juga tentang cara perawatannya atau pengobatannya kalau cabai hanfirus atau kita sebut igotavi yang ini Pak igotavi atau siostavi ya Pak Nur itu menekankannya itu lebih banyak di obat apa nih Pak obat apa namanya hama atau inseknya atau di jamurnya atau di apanya Pak jadi begini ini karakteristik cabai cabai-cabai apa ya tavi ya itu tidak hanya di igotavi yang lainnya di tetangga sebelah yang mau bertangguh mau apa ya ini persoalan paling mendasar kalau ini ya baik di musim hujan maupun panas itu kalau cabai ini satu hama hama apa lalat buah sama ulat bor dua ini kolaborasi ini nah biasanya kalau yang jadi di lapangan itu satu misalnya kalau lalat buah lalat bor sudah masuk selanjutnya lalat buah pasti ngikut kan tinggal masukin aja nah ditambah kalau tambah air hujan kemasukan air hujan nanti banyak yang busuk kalau orang orang-orang teman-teman kulau ini mengatakan nyeplok nyeplok ya nyeplok itu nah itu nah itu maka apa lalat buah itu bagaimana harus diatasi jauh-jauh hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati